bismillahirrohmanirrohim welcome to back my channel aniwongdeso sahabat online gimana kabarnya semua kalian semoga semua pada sehat amin ya robbal alamin di video kali ini tentang seputar pertenakan zomba yang selama ini telah mendukung channelnya aniwongdeso saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian lah ya sahabat online saya dapat bertahan di YouTube ini sampai subscriber 2000 lebih terima kasih ya sudah subscribe-nya di bulan suci Ramadan ini semoga teman-teman online juga dapat menjalankan ibadahnya dengan lancar puasanya dengan lancar amin di kali ini saya ceritanya itu tentang bagaimana caranya itu agar domba-domba kita itu bisa produktif dengan aktif dan cepat bunting gitu ya tipnya itu ada beberapa tip yang pertama satu pakannya harus sehat agar dombanya itu gemuk-gemuk dan yang kedua dan yang kedua itu kalau saya itu ya kita perhatikan kalau dombanya setiranya itu sudah bobotnya sudah banyak umpama bobotnya 20 ke atas atau mencapai 30 kurang gitu dan umurnya juga tergantung dengan umurnya kalau usia domba kita itu sudah 10 bulan 11-12 itu sudah kita bisa di kolonikan dengan pejantan dan cara agar domba cepat bunting gimana caranya ya kalau saya itu si doro itu ya si doro itu kan belum usianya sudah cukup badannya sudah gemuk itu bisa dibelajarkan kawin dengan cara karena dombanya itu kalau pejantan saya ini saya ikat agak itu agak panjang sedikit terus si doronya itu kita dekatkan kita dekatkan dan dikawinkan gitu ajalah ribet-ribet ngomongnya gitu harus yang pertama itu dombanya itu harus gemuk dulu baru subur dulu itu baru bisa di kolonikan dengan si pejantan gitu yang ini ini masih proses ini masih di kolonikan juga nanti saya perhatikan itu kalau sudah ada badan yang gemuk seperti ini agak gemuk ini juga sudah bisa dikawinkan didekatkan sama sama pejantan terus itu kalau saya itu pejantannya saya ikat guys ini disini diikat agak panjang sedikit didekatkan terus ekornya jangan lupa guys kalau mau ngawinkan itu ekornya ditarik ke belakang jadi biar pas gitu ya masuk dan jadilah anak domba gitu ini juga tadi saya beri polar polar kering tapi minumnya harus standby tetap tersedia kalau kita minum beri keringan seperti ini harus diberi minum seperti itu pejantannya minum ya ini lah nanti nanti jadi kalau diberi makan tambahan ini nanti rumput odotnya itu apa dapat maksudnya kalau sudah diberi pakan tambahan ini maksudnya itu tercukupi giginya jadi domba itu bisa cepat produktif dan cepat bunting dan yang saya curigai ini satu lagi nih guys ini ini agak gemuk sudah saya kawinkan gitu jadi kalau berternak kalau tidak meteng-meteng atau bunting berternak kalau tidak bunting lama buntingnya otomatis kita ya merasa capek tapi kalau sudah ada yang bunting berhasil seperti ini saya nih ya dombanya ini senang dan kita bisa kalau sudah ada yang bunting ini kita bisa sendirikan gitu biar dijaga kalau nanti yang bunting dicampurkan sama yang dorodoro ini yang belum meteng sama pejantan takutnya nanti bisa terpleset atau diseruduk sama pejantan pejantannya agak nakal guys tip buat pemula juga ini sangat penting kalau kita bertenak itu jangan hanya memikirkan untungnya saja yang dipikirkan itu yang di yang harus di perhatikan itu harus pakannya itu harus mencukupi giginya agar supaya domba-domba yang di koloni ini bisa cepat bunting itu ya harus makanan bergizi ini juga saya aritkan suket rumput biasa jadi untuk menambahkan gizinya bukan hanya odot saja kalau tidak siap untuk menderita dulu lebih baik nggak usah berternak domba guys karena berternak domba itu pertamanya sangat pahit dan melelahkan juga tapi alhamdulillah walaupun masih satu ya yang berhasil bunting tapi di hati itu tambah semangat dua sih tapi yang pertama itu memang mungkin beli dari pasar itu sudah bunting gitu jadi sampai kandang saya ini baru beberapa bulan dia itu beranak melahirkan ini ini guys yang saya mau saya kawinkan ini badannya kayaknya sudah bisa dikawinkan kalau badannya gemuk itu jadi dia itu kalau dinaikin sama yang pejantan ini nggak deprok alias jejak gitu ya dan kalau mencari domba itu juga di pasar harus diperhatikan kakinya itu harus jejak saya mendapati domba saya kakinya peyot juga ada guys karena saya juga nggak tahu ya tahu-tahu kalau sampai rumah itu kakinya itu peyot jadi ya tetap saya pelihara nggak saya jual biarin aja itu mungkin sudah rezeki saya gitu kakinya itu depannya itu harus lurus lurus jadi kalau nanti siap pacak dia siap kawin kalau dinaik sama pejantan itu nggak melewet ini pejantannya besar usahakan dirawat digemukkan gitu ya baru dikawinkan kalau domba kita kurus kurang giji itu itu mengganggu atau menghambat produktifnya domba pejantannya juga harus diberi gizi kalau bisa karena dia mau pacak gitu kan biar kuat biasa kalau domba-domba sehat-sehat itu masa produktifnya itu tidak terhambat kalau minum tersedia itu sewaktu-waktu dia mau minum itu ada gitu sekarang sudah saya taruh di pojokan aja jadi kalau dibawa itu biasa ditendang-tendang jadi tumpah ini kalau sudah diberi polar nanti sore jam 2 biar sinep dulu jadi saya baru berani ngarit bulan puasa kalau ngarit masih sinar mataharinya panas gini di badan lemes guys ya saya bank pakan saya dekat dengan kandang itu dekat dengan kandang jadi saya mudah untuk memanennya yang hijau-hijau itu bank pakan saya memang sudah direncanakan bank pakan dekat kandang kalau bisa ya jadi tidak memperkerjakan orang lain kita bisa langsung babat sendiri walaupun kita perempuan guys kalau bank pakannya dekat gitu kan enggak berat gitu ya berat-berat tapi enggak berat sekali dibuat sekalian berolahraga ini pun sawahnya sudah mulai panen kuning-kuning padinya ini nanti setelah dia makan polar kering gitu nanti istirahat keletaan lagi gitu ya cukup sekian saja isi video kali ini semoga bermanfaat ya gimana caranya agar domba kita cepat bunting yang pertama itu harus sehat dulu gemuk-gemuk dulu baru di kolonikan sama pejantan nanti kalau gimana caranya biar cepat bunting kita bantu untuk biar dia bisa ngawini atau didekatkan dengan pejantannya langsung dikawinkan gitu itu juga bisa membantu domba cepat bunting sekian saja isi video kali ini selebih dan kurangnya saya mohon maaf saya tutup videonya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia dan bersyukur apa yang kita punya maju terus pantang mundur berh berh terima kasih